Halo teman-teman, kami dari kelompok 4, kali ini kami akan membahas tentang situs trinil. Taukah kalian tentang situs trinil? Mari kita simak video tentang situs trinil yang sudah kami buat. Apa itu situs trinil? Situs trinil merupakan situs tertua di Indonesia yang dihuni oleh manusia purba, tepatnya pada zaman Pleistocene Tengah atau sekitar 1 juta tahun yang lalu. Siapa yang menemukan situs trinil? Situs trinil adalah situs prasejarah yang ditemukan oleh salah seorang peneliti manusia purba asal Belanda bernama Eugene Du Bois. Kapan dan dimana situs trinil pertama kali ditemukan? Situs ini ditemukan pada tahun 1890 terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kadanggular, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Situs trinil merupakan situs yang penting dalam penemuan fosil manusia purba. Salah satu temuan Eugene Du Bois di situs ini adalah fosil Pitecanropus erectus. Bagaimana awal mula ditemukannya situs trinil? Awal mula ditemukannya situs trinil adalah ketika Eugene Du Bois yang merupakan ahli paleoantropologi dan geologi berkebangsaan Belanda datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian manusia purba. Pada akhir 1880-an, ia mencari lokasi yang berpotensi ditemukan fosil-fosil manusia purba, utamanya di dekat sungai dan gua. Ketika di Sumatera, Du Bois mendapatkan kiriman sebuah fosil tengkora dari Wajah, Tulungagung, Jawa Timur. Setelah itu, ia melanjutkan penelitian di beberapa lokasi di Jawa, salah satunya di trinil. Kenapa situs trinil ini menjadi terkenal di dunia? Situs trinil menjadi terkenal ketika ditemukan atap tengkora dan tulang pahaya homo erectus atau manusia Jawa pada 1891 oleh Eugene Du Bois. Dari situs ini, Eugene Du Bois juga menemukan fosil manusia purba yang disebut Pitekantropus erectus serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba lainnya. Ciri-ciri Pitekantropus erectus yang ditemukan Du Bois di Trinil, Jawa Timur, yaitu berbadan tegap, berjalan tegak, dan tinggi badan sekitar 165-170 cm. Volume otak sekitar 900 cc. Makanannya masih diolah secara sederhana, diperkirakan hidup antara 700 ribu hingga 1 juta tahun yang lalu. Mengapa Pitekantropus erectus disebut demising link? Karena fosil ini dianggap sebagai mata rantai yang hilang antara perkembangan kera dan manusia. Saat ini, sisus Trinil telah dijadikan sebagai sebuah museum pendidikan, penelitian, sekaligus sebagai tempat wisata. Museum Trinil didirikan atas prakarsa Prof. Teku Jacob, seorang ahli antropologi ragawi dari Universitas Gajah Mada. Museum ini dikelola oleh pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Masional, serta Dinas Waka Peninggalan Purbakala Trowulan. Di dalam museum Trinil, terdapat banyak koleksi dari zaman Pleistosen Tengah yang hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu. Ada pun koleksi museum Trinil yaitu fosil Pitekantropus erectus dan berbagai fosil hewan dari zaman purba, seperti gajah, kerbau, badak, kerang, dan berbagai tumbuhan lain yang berasal dari situs Trinil. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau informasi yang kurang lengkap di dalam video ini. Hari Senin bersih-bersih. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.